Oh, ada lagi contohnya, nah ini untuk yang levelnya ini sudah pro ya, sudah pro, contohnya adalah SQL Injection, wah ini orangnya sudah memahami SQL, nah ini dia masuk menggunakan SQL Injection, jadi maksudnya itu dia memasukkan secara paksa query-query database, sehingga apa? Sehingga dia bisa masuk ke dalam aplikasinya tersebut, ada spyware, ada keyloggers, jadi record every screenshot on computer to strict serial numbers, password, launch, internet attacks, ini yang terjadi barusan kalau yang keyloggers ini, ada hacker and computer crime, hacker, cracker, ini kalian coba bedanya apa, coba kalian cek ya, ini sebenarnya kalau kalian tertarik dengan hacking ya, jangan cracking ya, kalau hacking itu, kalau secara legal itu nanti kalian bisa belajarnya banyak sekali, pengen sekali forumnya ya, untuk hacking ya, kalian buka situs cari belajar hacking, banyak sekali, kebanyakan mau nggak mau, dasarnya adalah jaringan ya, jaringannya harus diperkuat dulu, baru bisa belajar yang lebih, lebih detail yang lain lagi, ada lagi activities, contohnya ada sistem intrusion, sistem damage, jadi cyber vandalism, contohnya ada intentional disrupt, defacement, destruction of website, or corporate information system, banyaknya ada spoofing, ada sniper, kalian bisa baca di sini ya, saya langsung ke nah ini, yang lebih agak berbahaya lagi adalah employees, internal threats atau ancaman internal itu adalah karyawan sendiri, ya karyawan ini banyak sekali terjadi, ya contohnya misalkan, ini hati-hati kalian kalau misalkan diiming-imingi dengan undian bla 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 bla, hadiahnya ini, silahkan kirim data anda, data anda, silahkan mengisi survei berikut, untuk mendapatkan pulsa sekian, hadiah diacak, sudah pasti itu nggak dapat ya, karena itu salah satu contohnya, bagaimana kita bagaimana kita menggali, menggali data, ya kalau misalkan datanya sudah, ini kalian mungkin sering ya, terdengar misalkan penjualan data, datanya itu keplungkar, datanya itu diambil dari mana, itu biasanya dari internal employee atau karyawan sendiri yang menjual ke yang lain, ke luar nah ini, permasalahannya adalah bagaimana bagaimana keamanan di dalam internal perusahaan itu sendiri ada insight knowledge-nya juga, harusnya ini juga setiap karyawannya juga memahami bagaimana kerahasiaan data dari perusahaan tersebut untuk kliennya atau pelanggannya itu harus, misal contohnya saya, saya punya data mahasiswa, saya mungkin bisa akses data data anak wali saya, tapi permasalahannya adalah apakah saya berhak untuk memberikan detail-detail dari mahasiswa wali saya ke luar dengan bayaran yang lumayan, misalnya seperti itu nah ini harus memahami, memahami hal-hal seperti itu tuh nggak diperbolehkan tadi kalau misalkan tidak memahami hal-hal yang seperti itu, nggak memahami soft skill yang seperti itu yaudah yang penting saya dapat duit, yaudah saya jual saja nah ini pengetahuan yang nggak bisa didapat dari manapun, bagaimana kita memahami apa namanya, profesionalisme dari kerja ada slope, security procedures, user lacks of knowledge ini sebenarnya sudah ditulis di management information system ini tahun berapa tapi sampai sekarang masih masih sering terjadi ini contoh, contoh security procedures prosedures ini kalian jatuhkan bahwa dalam bantah kutip misalkan COD nah COD itu setiap mungkin ya, kalau misalkan alasannya saya juga pernah beli di sini apa, bayarnya juga di cek dulu misalkan setiap toko itu setiap toko mungkin setiap beberapa ini ada aturannya sendiri-sendiri dan itu harus di ketahui nah ini mungkin waktu yang bikin beager itu adalah dia tidak membaca tidak membaca aturan mainnya kalau COD itu harusnya seperti apa user lack of knowledge jadi tidak mengetahui kurang mengetahui apa, kurang memiliki pengetahuan akan prosedurnya atau aturannya seperti apa ngamuk-ngamuk dulu ternyata begitu begitu ketahuan ya oh ternyata aturannya harusnya seperti ini nah seperti ini oke ada social engineering dan lain sebagainya software vulnerability ini ada commercial software dan security vulnerability ini hati-hati ini juga kalau kalian kebiasaan klik-klik-klik nah ini komersial software misalkan apa namanya sering kali ya kalau kalian baca berita atau apa nanti komersial softwarenya tinggal klik nah ini bahaya juga ada pages nah dan lain sebagainya ini ada one antivirus software crips 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 your computer ada lagi ya kita read the internet division nah ini silahkan dibaca nah ini materi selainnya ya available computer system can lead to significant or total loss of business function jadi kegagalan komputer sistem komputer ya itu dapat menarik atau menggeret yang lumayan ya yang lumayan besar dari kekurangan bukan kekurangan sih apa penurunan penurunan fungsi bisnis ya penurunan fungsi bisnis jadi diusahakan diusahakan membuat membuat sistem informasi itu harus 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 kita mempertimbangkan banyak hal kalau misalkan di ADBO itu ada basic course ada alternate course jadi maksudnya itu kita kita mempertimbangkan misalkan basic course itu adalah alur yang berjalan sesuai dengan rencana basic course nya itu adalah misalkan kita login username password itu sesuai kita dalam basic course nya nah kita juga harus sebagai seorang lulusan atau yang memahami sistem informasi itu kita menyiapkan ada yang namanya alternate course apa itu alternate course alternate course itu bagaimana kalau misalkan username atau passwordnya itu tidak sesuai sistem itu melakukan apa diam aja atau bagaimana kalian kalau misalkan nyoba desktop ya mungkin semester ini kan saya ngajarnya desktop dan kalian juga pemprogramannya desktop jadi kalau misalkan kalau misalkan aplikasinya itu error apakah dibiarkan error atau ya sudah diam saja kalau datanya tidak ketemu ini tidak error tapi username passwordnya ini tidak ada tidak ketemu apakah dibiarkan seperti itu atau berarti kalau misalkan username passwordnya salah atau tidak ada di database ditampilkan message apakah message yang muncul di sana apakah kita tampilkan pop up atau seperti apa itu adalah alternate course oke lanjut ada keamanan yang tidak cukup keamanan yang tidak cukup dan pengendalian yang tidak cukup itu juga membawa ini isu keempat apa ini isu keempat of liability jadi membawa membawa permasalahan lagi jadi kalau misalkan keamanan yang tidak kuat pengendalian yang tidak kuat itu nanti malah muncul permasalahan yang lain lagi lagi legal and regulatory requirement for electronic records management and privacy protection ada lagi ini kalau misalkan business value of securing security and controls ada HIPAA ada medical security and privacy rules and procedures ada grant life by by act ini apa ini requires financial institution to ensure that security and confidentiality of customer customer data ada sparness of slay act imposes responsibility on companies and their management to safeguard the accuracy and integrity of financial information that is used internally and released externally ada electronic evidence komputer forensik ada komputer forensik ini bisa scientific examination ada authentication dan seterusnya ini saya langsung ini ada berapa slide ya 45 oke nah ini information system controls ada manual and automated controls ada di general and application controls nah ini ada general controls itu contohnya apa ada govern design security and use of computer programs and security of data files in general throughout organizational information technology infrastructure jadi apa contoh dari general controls ada software ada hardware ada computer operation ada data security ada implementation ada administratif banyak ya ada application controls application controls ini scientific controls untuk each computerized application contohnya contohnya untuk penggajian atau post ya atau penjualan ya terus include both automated and manual procedures bisa mengguna application pengendalian itu bisa menggunakan prosedur yang manual maupun yang otomatis contohnya kalau yang manual seperti yang saya sampaikan ada aturannya aturan baik itu aturan aturan yang berlaku aturan aturan perusahaan aturan pemerintah ataupun automated atau yang dimasukkan ke dalam komputer oke terus ensure only authorized nah ini pastikan bahwa hanya data yang terotorisasi completely secara lengkap dan akurat diproses menggunakan aplikasi contohnya usahakan gak ada yang namanya SQL injection jadi gak usahakan kalian gak akan bisa memasukkan data tanpa melalui aplikasi seperti itu nah ini input control terus ada processing control ada output control ini diusahakan dibatasi bahwa data itu dimasukkan dari aplikasi bukan masuk lewat query yang lembus langsung ke database ya oke maksudnya apa maksudnya seperti ini kalian mungkin mempelajari query insert into nama misalkan tabelnya adalah mahasiswa insert itu mahasiswa nilai sama dengan jadi misalkan 100 where nama sama dengan misalkan nama atau npm misalkan cari misalkan namanya city muka rumah atau npm nya berapa city muka rumah itu langsung jepret updated langsung commit oke langsung masuk seperti ini nah kita diajarkan query seperti itu kalau misalkan untuk ngecek apakah query yang saya gunakan itu sudah bener nah kalau querynya sudah bener kita copy kita masukkan ke dalam aplikasi nah itu digunakan untuk apa namanya masukkan data aplikasinya jadi bukan bukan insert itu datang seperti itu karena tidak semua tidak semua pengguna itu memahami query nah seperti itu ya diusahakan input controlsnya bagaimana processing controlsnya dan bagaimana pengendalian processingnya terus output controlsnya bagaimana ini bagaimana kalian menampilkannya oke risk assessment risk assessment adalah determines level of risk to firm if specific activity of our process is not properly controlled nah ini seperti mungkin saya sampaikan tadi itu adalah contoh disaster planning ya misalkan ini lebih ke risk assessment exposure nya exposure nya apa misalkan kesalahan kesalahan atau kerusakan yang kita bisa detect probability probability nya berapa terus nah ini sama persis seperti yang saya jelaskan di db misalkan eh disaster nya apa jadi kemungkinan disaster nya itu apa probability nya berapa atau mungkin saya waktu di db tidak menjelaskan tentang probability tapi lebih ke risk nya itu apakah dia low medium high terus super high atau seperti apa dituliskan misalkan berapa rata-rata kerugian kalau misalkan dia akan terjadi nah terus expected annual loss ini opsional silahkan kalau misalkan ditulis dan bisa memperkirakan boleh ditulislah tabling seperti ini sehingga apa kalau kita kita memahami kita ngomongnya keatasan kita ngomong kepimpinan itu kita jelaskan kita membutuhkan kita membutuhkan pemadam kebakaran eh harganya sekian harganya sekian itu untuk mengurangi kerusakan yang segian contohnya misalkan kayak gini power misalkan berarti eh kita harus power 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 nya itu harus on terus nah berarti misalkan kita butuh yang namanya genset genset itu harganya berapa ya misalkan 100 100 misalkan 10 atau 50 US 10 nah 10 dollar misalkan seperti itu dituliskan atau disampaikan ke pimpinan kita membutuhkan genset dengan harga 10 dollar 10 dollar misalkan ini contohnya saya gak memahami bener harganya nah kalau misalkan perusahaan tersebut eh mengeluarkan uang sekian mengeluarkan uang 10 dollar nah hal tersebut itu untuk menghemat atau eh meng 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 mengurangi atau bukan mengurangi ya lebih menyiapkan kehilangan 102 5 US dollar kurang lebih seperti itu sehingga apa pimpinan berpikir misalkan bagian keuangan tuh memikirkan oh resiko oke kita membeli membeli harga 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 sekian harga sekian itu untuk melindungi uang yang jauh lebih besar lagi jadi caranya seperti itu dan seterusnya ya lanjut ada security policy ada identify management identify management dan seterusnya ada security profiles for a personal system security profile ini bisa di cek di kalau eh ya di keamanannya ya di keamanannya biasanya di softwarenya ini harus di cek bagaimana profilnya dari user tersebut atau kalau disini security ya security for a personal system nah ini di cek bagaimana profilnya ini profile untuk keamanannya ya bukan profile untuk user user maksudnya pengguna langsung ya nanti ada bisnis user itu bukan pengguna langsung nanti ketemu lagi ada lagi ada lagi ini disaster recovery planning ada disaster recovery planning nah berarti kalau misalkan ada kendala nah itu tadi permasalahannya bisa diselesaikan dengan apa dituliskan yang 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 lain ditambahkan lagi misalkan ditambahkan satu kolom lagi PIC nya PIC nya yang bertanggung jawab siapa misalkan kaleb misalkan security guard atau seperti apa ditambahkan lagi dengan ini devices plans for restoration of destructive devices nah kalau sudah ketemu berarti kira-kira penanggulangannya bagaimana nah penanggulangannya misalkan kalau ini power trailer ini tadi kalau misalkan yang saya contohkan kita beli genset nah kalau misalkan server tadi kalau misalkan server misalkan kena bencana tadi kena gempa kena banjir misalkan prosentasenya atau probability nya probability nya karena di daerah Surabaya ini Alhamdulillah jarang sekali terkena gempa jarang sekali terkena banjir nah probability nya itu berapa persen sampai 10% kah atau berapa nah atau misalkan kita tadi low apa middle atau medium atau high atau super apa super dangerous atau seperti apa dituliskan lagi bagaimana mengatasinya terus how to overcome jadi misalkan 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 kalau server apakah butuh cloud apakah butuh sewa server ataukah misalkan data tergantung ya tergantung dan sama yang apakah dia pakai mirroring database atau bagaimana kalau misalkan cara penanggulangannya dan bagaimana recovery nya kalau misalkan dia rusak how to recovery how to recovery adalah misalkan oke bagaimana kalau misalkan dia sudah recovery nya berarti misalkan tadi di apa server ya kita membahas server server nya datanya rusak di recovery data data yang rusak kalau yang rusak berapa kalau misalkan yang rusak sebagian ya dikembalikan sesuai dengan backup nya kalau misalkan semuanya ya tinggal dikembalikan aja sampai transaksi yang terakhir atau yang sampai yang terselamatkan ya ada business continuity planning ini juga di di business continuity planning ini 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 nanti mungkin lebih tepatnya ada kita buat SWOT nah ini SWOT SWOT itu strength opportunity threat sama strength weakness opportunity dan threat ya harus management must determine which system restore first ini harus memahami ya memahami apa namanya mana yang harus lebih urgent untuk di restore jadi seperti yang saya sampaikan tadi yang barusan kita bisa mengidentifikasi low middle terus high dan terus ada mis audit ya ini examines from overall security environment as well as control governing individual information system ada apalagi reviews technology procedures documentation training personal apalagi may even simulate disaster to test response of technology IS staff other employees nah ini untuk audit MIS ya audit management information system ini bisa jadi di cek ada lagi audit itu misalkan kalau semester semester sekarang yang ajar audit itu menggunakan framework ya nah pengecekannya apa pengecekannya kalau misalkan dari dari perspektif itu dari internal perspektif dari dari financial perspektif dari consumer perspektif dari eksternal ya eksternal perspektif dan lain sebagainya jadi di cek juga kalau misalkan ini disini dijelaskan kalau misalkan dari internal itu ada ID staff ada employees dan seterusnya ya ada juga tentang keamanan keamanan sistemnya oke ini contohnya contoh auditor needs of control witness ini kalau misalkan ini contohnya jadi bukan template ya kalian misalkan kedepan kalau terjadi perusahaan apakah perlu pakai seperti ini kalau misalkan anda misalkan mengambil jadi contoh ini tapi kalau misalkan ternyata perusahaannya menginginkan dari template yang lain asalkan bukan masalah template tapi anda memahami isinya jadi apa yang perlu di laporan apa yang perlu dituliskan ini contohnya function location ada prepared by laporan disiapkannya di review siapa tanggalnya nah the nature of witness and impact there was chance for error or abuse atau yes atau no justification itu justificationnya apresifikasinya apa notification to management nah ini respon dari managementnya apa dilaporkan tanggal berapa responnya bagaimana dan seterusnya lagi identify management software ada automate skipping track of all users and privilege balik lagi sudah saya jelaskan authenticate users protecting identities controlling access nah autentikasi itu bisa menggunakan password password system ya bisa menggunakan tokens bisa menggunakan smart cards bisa menggunakan biometrik authentication bisa bisa face recognition bisa full body detection face detection dan lain sebagainya sekarang saya yakin coba cek hp anda banyak yang sudah bisa login menggunakan face detection nah ini authenticationnya kalau misalkan kalian cek bisa nggak begitu login mungkin nggak kalian nggak pakai wajah anda misalkan nah itu ada juga yang login pakai retina mata misalkan ini kebanyakan nonton ini apa fiktif fiktif tapi sudah ada di kenyataan firewall firewall kita juga bisa pakai antivirus jadi komputernya di apa namanya di vaksin ya komputernya di vaksin menggunakan antivirus ada corporate firewall teknologis and tools for protecting information resources ada lagi pakai utm sekiring warlords network pakai wfp pakai wap pakai enkripsi nah ini contohnya sempat kita sempat takut ya WA itu kan ada yang disadap nah ternyata dia sudah menunjukkan menggunakan enkripsi jadi yang punya WA tidak bisa baca kecuali yang dituju katanya sih seperti itu nah ini kalau tidak salah ya kebetulan saya memang tidak pernah mengajar jaringan tapi jaringannya sesuatu rapat dosen itu ada Pak Agus Salim ya yang ngajar jaringan itu menjelaskan kalau untuk keamanan sistem informasi di jarkom itu diajarkan apa ya contohnya enkripsi dia pakai SSL VOS seperti itu nah terus kalian juga mungkin mempelajari bedanya kalau misalkan http sama kenapa sih kok ada https nah padahal cuma satu huruf aja loh ya sudah ditambahin S aja nah itu bedanya apa itu mungkin lebih lebih teknis kalau saya jawabnya karena itu bukan bidang saya mungkin saya menjawabnya sangat-sangat sederhana sekali bedanya apa bedanya S sama enggak kalau S berarti secure berarti lebih aman karena pengamanannya lebih lebih ada lebih ada apa namanya metode untuk pengemanannya itu bahasanya saya tapi bagaimana dengan bahasa yang orang-orang yang memahami ringan ini akan lebih detil lagi ada ini ada itu metode ada 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 public encryption ini saya enggak bisa jelasin secara detail secara teknis yang saya pahami oh enkripsi ini berarti berarti kalau enkripsi yang saya benar-benar bisa lakukan itu adalah bagaimana membuat enkripsi di apa namanya di waktu saya mainan linux dulu ya bagaimana buat enkripsi jadi kita buat message ke teman-teman ke teman-teman satu net ini mainan hanya seperti itu enkripsi ini kalau kalau konsepnya adalah sender memberikan ini contohnya ee di password di kunci ya di kunci ee bukan di password sih diamat diamatkan ada terus ada metode untuk mengajak mengajak apa namanya ee file atau teks yang terenkripsi tersebut nah selanjutnya yang dikirim itu adalah namanya decrypt decrypt itu private key jadi maksudnya ya ini eh dia masih acak nah kalau misalkan dia ditunjukkan ke recipient di recipientnya ini itu ada metode untuk mengembalikan lagi yang scramble message-nya ini bukan scramble act ya kalau misalnya scramble act itu udah gak bisa dikembalikan lagi jadi ditambah perlur mental lagi gitu jadi maksudnya decrypt decrypt ini kebalik tapi begitu masuk recipient itu ada metode lagi untuk mengembalikan decrypt decrypt ini menjadi agar bisa dipajar jadi kali kalau misalkan dia gak melakukan seperti ini akhirnya kita tangkap oleh recipient yang lain bukan bukan bukannya dituju nah bagaimana tampilannya dia apakah tetep decrypt apakah teksnya teks atau filenya itu tetep decrypt atau sudah dalam bentuk yang utuh dalam bentuk yang seperti di saat pengiriman harusnya karena secara sejarah metode enkripsi kalau diterima oleh oleh yang lain dia terima dalam bentuk decrypti jadi gak gak bisa menerima gak bisa menerima file secara sama sepertinya yang sender berikan sudah masih ajak ini akan bisa pelajari secara secara sederhana penjelasannya seperti itu ada digital certificate ini sekarang banyak sekali digital certificate digital signature tanda tangan digital sekarang sudah ada silahkan di browse matrai digital matrai 10 ribu itu sudah ada yang digital jadi kalian beli di matrai ya beli matrai secara online nanti ditempelkan ke file yang membutuhkan matrai ya itu silahkan coba kalian browse ada matrai digital ada wah ini ada PKI ini Bu Siti kok ngajarkan PKI kepanjangannya adalah public key infrastructure ya bukan yang lain ya public key infrastructure use of public key cryptography working with certificate authority ada widely used ya digunakan di e-commerce ya nah ini adalah digital certificate ini teknologi support to protect information resources ada ensuring system availability nah ini pastikan kalau misalkan web ya khususnya terutama web mau siamit mau apa ilmu ini jangan pastikan dia itu 100% available dan tidak ada nantainya khususnya misalkan ini dijelaskan online transition processing requires 100% availability misalkan kalau misalkan siamik si dos e-learning itu mungkin availabilitynya nggak sampai 100% mungkin ya atau bahkan malah sebaliknya sebenarnya kalau ilmu ini 100% available tapi kalau misalkan contoh contohnya kalau kita membahas Tokopedia Shopee dan lain sebagainya mereka itu aktif selama 24 jam ada tapi tapi tidak semua toko itu buka dan dilayani selama 24 jam biasanya ada ada keterangan di masing-masing toko tersebut kalau misalkan tidak ada mungkin bisa tanya ke penjualnya ini pastikan contoh lagi kalau misalkan kita membahas bagaimana kalau misalkan availabilitynya sampai 100% itu contohnya Gojek Grab nah itu membutuhkan benar-benar availability yang 100% juga tapi permasalahannya permasalahannya kalau sistemnya benar 100% permasalahannya ada beberapa yang dia tidak available di jam-jam tertentu misalkan untuk driver untuk driver dia tidak tidak available di jam 10 ke atas nah atau mungkin karena karena kebetulan memang membutuhkan dana atau misalkan kayaknya kalau misalkan malam itu memang lebih lebih banyak driver yang tidur nah sekarang saya menggunakan kesempatan tersebut nah misalkan boleh digunakan atau mungkin juga untuk toko toko-toko penjual makanan yang buka sampai malam atau 24 jam juga mungkin bisa tidak nah tapi apakah apakah grab atau gojeknya itu tutup di waktu tertentu biasanya mungkin dia akan tutup di waktu lain-lain seperti apa tapi jarang sekali jarang sekali aman meskipun kita jam 12 jam 1 akses dia tetap ada lagi ini all tolerant a computer system ada for continuous availability namanya stock market contains redundant hardware software and power supply component that create an environment that provides continuous uninterrupted service and high availability computing helps recover quickly from crash minimizes result eliminate downtime dan seterusnya recovery oriented computing nah ini adalah bagaimana dia sistem yang didesign that recover quickly yang recover secara cepat dengan kemampuan to help operator yang membantu operator pinpoint jadi dia mengepin point-point mana saja yang terjadi kesalahan dan koreksi dari kesalahan tersebut pada sistem yang multi komponen oke controlling network traffic dia menggunakan DPI nah ini contohnya ini pakai video and music blocking ini pakai di packet inspection nah yang terakhir adalah security outsourcing bisa ya menggunakan security outsourcing bisa ini mengelola keamanan provider yang mengelola keamanan ada MSPS nah ini ada security download ada security mobile platform jadi semuanya sekarang yang berbau teknologi informasi itu diharapkan pengamanannya itu sudah kuat ya kalian juga kalau misalkan menginstall aplikasi yang ada di HP menginstall aplikasi yang ada di komputer itu kalian memahami apa namanya manfaatnya dan kebahayanya apa jangan asal klik 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 dan menginstall aplikasi yang tidak sesungguh oke nanti untuk selanjutnya bisa kalian baca baik di slide maupun di bukunya sekian dari saya selamat pagi selamat beraktifitas yang lain sukses untuk semuanya jangan lupa tetap sehat terjaga kesehatannya eh jaga prokesnya juga insyaallah insyaallah kita kembali kuliah secara offline ya secara tetap muka terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati